selamat menikmati alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita masih menggali fadilah dari suratul fatihah surah yang sangat agung kali ini kita akan mendengarkan satu hadith yang diriwayatkan oleh al-imam Bukhari dan al-imam muslim dari Sayyidina Ubada bin Samid radiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah s.a.w bersabda la solata liman lam yakra bi fatihah til kitab bahwasannya solat seseorang dianggap tidak sah apabila dia tidak membaca fatihatul kitab atau suratul fatihah ini menjadi penutup dari rangkaian tafakkur kita tentang fadilah-fadilah suratul fatihah bahwa cukup bagi kita meyakini, menyadari, mengetahui bahwa solat kita dianggap tidak bernilai solat kita dianggap tidak sah apabila kita tidak membaca suratul fatihah tentunya hadith ini akan kita bahas dalam konteks madhab syafi'i kita yang bermadhab dengan madhab syafi'i semuanya tahu bahwa fatihah itu merupakan rukun baik kita solat sendiri ataupun solat berjamaah karena pendapat dalam madhab syafi'i mengatakan bahwa fatihah adalah rukun dan mesti dibaca baik kita solat sendiri ataupun solat berjamaah baik itu di rokaat pertama, kedua dan rokaat-rokaat selanjutnya apabila solat-solat yang kita lakukan lebih dari dua rokaat artinya fatihah ini tidak bisa ditinggalkan kemudian dalam madhab yang lain mungkin ada aturannya tersendiri ada madhab yang mengatakan bahwasannya kalau solatnya berjamaah fatihahnya ditanggung oleh imam tapi kita tidak akan membahas secara detail tentang khilaf atau perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama karena fokus kita pada saat ini hanya untuk membahas fadilah tersebut kalaupun kita akan membahas sekarang tentang bagaimana kita menjadikan al-fatihah sebagai kunci dalam solat kita bahwa dalam madhab syafi'i aturannya cukup ketat karena yang namanya rukun itu mesti disertakan dan mesti diperhatikan oleh karena itu dirangkum dari kitab-kitab syafi'i yang membahas dalam masalah fikih kemudian dirangkum oleh Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab beliau At-Takriratu Sadidah bahwa ada 12 syarat yang harus kita perhatikan dalam membaca suratul fatihah dalam solat kita agar fatihahnya sah sehingga solat kita juga menjadi sah yang pertama adalah At-Tartib bahwa bacaan fatihah kita harus tertib Apabila Tartib kita dalam baca dalam baca suratul fatihah tersebut ada cacat dan dapat merubah makna maka solat kita batal kenapa? karena rukunnya juga tidak sempurna atau batal kemudian yang kedua adalah Al-Mualah berturut-turut antara ayat yang satu dengan ayat yang selanjutnya sampai selesai jangan sampai diselingi oleh saktatut tanafus yang berlebihan dengan diam baca Bismillahirrahmanirrahim kemudian kita diam dulu garu-garu pala dulu garu-garu kuping dulu atau bahkan kadang sebagian orang solat sambil ngupil dulu nah ini dapat membatalkan solat kemudian yang ketiga muro'atu hurufiha perhatikan huruf-hurufnya makhorijul hurufnya kalau ada satu huruf saja dalam fatihah yang hilang yang gugur maka solatnya batal begitu juga kalau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain misalkan Alhamdulillah hanya diganti jadi Al-Kamdulillah nah itu dapat merubah sebuah makna mengganti huruf dapat membatalkan solat atau walabedolin itu juga merupakan sebuah kesalahan muro'atu tasdidatihah tasdid-tasdidnya pun harus diperhatikan dan dibaca dengan baik kemudian yang kelima Jangan sampai kita diam panjang diam yang panjang antara ayat yang satu dengan ayat yang setelahnya atau diamnya pendek tapi bermaksud untuk memutus bacaan ini juga dapat membatalkan solat kita membaca seluruh ayatnya termasuk diantara ayatnya basmalah dalam adhab syafi basmalah merupakan bagian dari suratul fatihah kemudian yang selanjutnya adamul lahnil mukhil bil makna jangan sampai kita membaca lahan keplesetan atau latah dalam bacaan kita yang dapat merubah makna tersebut kemudian juga entakuna halatal qiyam fil farad ketika kita solatnya fardu dibaca ketika kita berdiri aniusmi anapsahu alqiro'ah fatihahnya harus kedengeran minimal dengan diri kita sendiri kalau kita lagi baca solat sendiri diri kita harus ngedenger jangan baca dalam hati gak sah kalau kita baca fatihahnya di dalam hati jangan sampai ada dikir yang bukan bagian dari masalahat solat yang menyelah-nyelah antara suratul fatihah kemudian yang selanjutnya adalah adamul syarif jangan sampai ada sesuatu yang bisa mengalihkan kita dari bacaan fatihah tersebut kalau seandainya seseorang niat baca fatihah tapi bukan niat untuk fatihah yang lagi solat dalam solat tersebut misalnya niat fatihah karena ngikutin rotib fatihah di majelis sebelah nah itu solatnya juga tidak sah kemudian yang terakhir harus dengan bahasa arab gak boleh dengan bahasa yang lain mudah-mudahan setelah kita mengetahui fadilah-fadilah yang ada dalam suratul fatihah semakin membuat kita yakin tentang keesahan Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashahadu an la ilaha ila anta astaghfiru kawatubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati